Israel menuduh Afrika Selatan menjadi perpanjangan tangan Hamas. Israel memberikan tanggapan atas tuduhan Afrika Selatan yang menyebut mereka melakukan genosida di jalur Gaza. Pemerintah Israel pun menanggapinya dengan menyatakan bahwa Afrika Selatan memainkan peran melayani Hamas dengan menyebut Afrika Selatan sebagai perpanjangan tangan Hamas. Kementerian Luar Negeri Israel dalam persidangan di Mahkamah Internasional di Belanda pada Kamis 11 Januari menyatakan bahwa pihaknya menyaksikan pertunjukan kemunafikan terbesar dalam sejarah yang didasarkan pada fitnah. Selain itu Israel juga menuduh Afrika Selatan sedang memainkan perannya sebagai lembaga peradilan dalam melayani Hamas. Afrika Selatan yang sebelumnya mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional. Mereka pun meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan darat di jalur Gaza. Pengacara Mahkamah Agung Afrika Selatan dalam pengadilan menyebut Israel memiliki niat melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Bahkan dalam pengadilan Afrika Selatan juga menunjukkan bukti genosida yang dilakukan termasuk juga video, foto, dan dokumen lainnya. Atas hal itu Israel kembali akan menanggapi tuduhan tersebut dalam persidangan lanjutan yang akan dilaksanakan pada Jumat 12 Januari waktu setempat. Pertama, on the earliest possible date, to entertain South Africa's request for the indication of provisional measures in this matter. In our application, South Africa has recognised the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonisation since 1948, which has systematically and forcibly dispossessed, displaced, and fragmented the Palestinian people, deliberately denying them their internationally recognised inalienable right to self-determination and their internationally recognised right of return as refugees to their towns and villages in what is now the State of Israel. We are also particularly mindful of Israel's institutionalised regime of discriminatory laws, policies and practices designed and maintained to establish domination, subjecting the Palestinian people to apartheid on both sides of the Green Line.